Inilah surat Rasul Petrus yang kedua, pasal 2. Pengajar palsu dan hukumannya Tetapi pada masa itu pun terdapat nabi-nabi palsu. Sama seperti kelak akan muncul pengajar-pengajar palsu di lingkungan saudara. Dengan cerdik mereka akan mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang Allah, bahkan melawan Tuhan yang telah menebus mereka. Tetapi kebinasaan mereka akan segera datang dengan mengerikan. Banyak orang akan menganut ajaran jahat yang mereka ajarkan, yaitu bahwa percabulan itu tidak apa-apa. Dan karena mereka, Kristus serta ajarannya akan diejek orang. Karena keserakahan mereka, pengajar-pengajar ini akan mengajarkan apa saja asal mereka mendapat uang dari saudara. Tetapi, sejak semula, Allah telah menjatuhkan hukuman ke atas mereka dan tidak lama lagi mereka akan dipinasakan. Sebab malaikat-malaikat yang berbuat dosa sekalipun, tidak disayangkan oleh Allah, melainkan dilemparkannya ke dalam neraka, dibelenggu di dalam gua-gua yang suram, dan di dalam kegelapan sampai hari penghakiman. Dan pada zaman sebelum air bah, tidak seorang pun disayangkannya, kecuali Noh, satu-satunya manusia yang berbicara atas nama Allah, bersama dengan tujuh orang anggota keluarganya. Pada waktu itu, seluruh bumi yang didiami orang-orang yang tidak mengenal Allah, dibinasakan oleh Allah dengan banjir yang dahsyat. Kemudian daripada itu, kota Sodom dan Gomorrah dijadikannya abu dan dihapuskan dari muka bumi ini, supaya pada masa yang akan datang menjadi peringatan yang menakutkan bagi semua orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi pada waktu itu, Allah menyelamatkan Lot dari Sodom, karena ia orang baik yang merasa muak terhadap kejahatan yang terlihat di sekelilingnya setiap hari. Begitu pula, Tuhan menyelamatkan saudara dan saya dari cobaan-cobaan yang mengelilingi kita. Ia tetap menghukum orang-orang yang tidak mengenal Allah hingga datang hari penghakiman. Ia bersikap sangat keras terhadap orang yang menuruti pikiran sendiri yang jahat serta penuh hawa nafsu. Dan terhadap mereka yang angkuh dan berkepala batu, yang tidak gentar mengejek yang mulia-mulia. Padahal para malaikat pun yang berhadapan dengan Allah di surga dan yang kekuasaan serta kekuatannya jauh lebih besar daripada pengajar-pengajar palsu itu, tidak pernah menghujat para penguasa yang jahat itu. Tetapi pengajar-pengajar palsu itu sangat bodoh, tidak lebih baik daripada binatang. Mereka bertindak menurut kehendak sendiri. Mereka dilahirkan hanya untuk ditangkap dan dibunuh. Mereka menertawakan kuasa kegelapan yang mengerikan, yang sedikit sekali mereka ketahui. Akhirnya, mereka akan dibinasakan bersama dengan segala setan dan penguasa neraka. Itulah upah yang akan diterima oleh pengajar-pengajar itu, sebab sehari-hari mereka hidup dalam kesenangan yang jahat. Mereka merupakan kecelahan dan noda di antara saudara sekalian dan menipu saudara, karena mereka turut duduk pada perjamuan kasih seolah-olah mereka orang jujur, padahal mereka hidup dalam lumpur dosa. Setiap wanita, mereka pandang dengan pandangan yang penuh nafsu jahat, dan mereka tidak puas-puasnya melakukan perbuatan sinah. Mereka gemar sekali memikat wanita yang kurang teguh pendiriannya. Mereka sudah biasa dengan keserakahan. Mereka terkutuk dan akan binasa. Mereka menyimpang dari jalan yang benar, serta menjadi sesat seperti Bileam, anak Beor, yang mencintai uang yang diterimanya sebagai upah pekerjaan yang jahat. Tetapi Bileam dihentikan dari perbuatannya yang gila itu, ketika keledainya berbicara kepadanya dengan suara manusia, dan menegur serta memarahinya. Orang-orang ini tidak berguna seperti mata air yang kering. Banyak janji tetapi tanpa hasil. Mereka selalu berubah-ubah pendirian seperti awan yang dihalaukan oleh angin ribut. Mereka akan dibinasakan di dalam kegelapan untuk selama-lamanya. Mereka membanggakan perbuatan-perbuatan dosa mereka, dan dengan menggunakan hawa nafsu sebagai umpan, mereka menyesatkan kembali orang-orang yang baru saja terlepas dari dosa semacam itu. Saudara diselamatkan bukan karena berbuat baik. Demikian kata mereka. Jadi, saudara bebas berbuat sesuka hati. Pengajar-pengajar ini menjanjikan kebebasan dari hukum, padahal mereka sendiri adalah hamba dosa dan kebinasaan, sebab manusia diperhamba oleh yang menguasainya. Apabila orang terlepas dari kecemaran dunia karena mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, lalu mereka jatuh lagi ke dalam dosa, serta menjadi hamba dosa itu, maka mereka lebih celaka daripada sebelumnya. Lebih baik mereka tidak pernah mengenal Kristus daripada mengenal dia, tetapi kemudian mengingkari perintah-perintahnya yang kudus. Ada peribahasa yang mengatakan, anjing memakan muntahnya, dan babi yang sudah dimandikan berkubang lagi di dalam lumpur. Peribahasa ini cocok bagi orang-orang yang kembali kepada dosa mereka.